Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Bahan baku buang aja kan sudah habis, Pak. Karena setiap kesulitan, akan ada jalan kemudahan. Prosesnya lebih mudah. Gitu, Sa. Saatnya kita berperan hati demi hijrah bersama. Lalu kita lanjut ya. Oke, Pak. Pendanaan kepemilikan rumah dana syariah hadir sebagai komitmen hijrah Anda. Sehingga hijrah itu mudah. Ayo, hijrah finansial. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat, Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Bapak Profesor Dr. K.Y. Haji Haidar Nasir, beserta jajarannya. Yang terhormat, Ketua Umum Pimpinan Pusat Aisyah, Ibu Dr. Nurjana Johantini, MMMSI, beserta jajarannya pula. Serta seluruh narasumber yang hadir pada kesempatan hari ini, Bapak Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Profesor Dr. Abdul Mu'ti M.I.D. Selamat malam, Pak. Dan juga narasumber lainnya sudah bergabung bersama kami, ada Profesor Dr. Haji Azumardi Azra, MPIL MA, CBE, dan juga Asosiat Profesor Sudarnoto Abdul Hakim MA, dan juga ada Profesor Hilman Latif MA, PSD. Selamat datang di acara pengajian Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami ucapkan selamat malam, dan selamat datang kepada seluruh hadirin, pemirsa TV-mu, dan seluruh pemirsa yang bergabung di channel Muhammadiyah, YouTube channel Muhammadiyah channel, dan juga di link Zoom pada malam hari ini. Dan sebelumnya, marilah kita panjatkan puji syukur ke hadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua. Salawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita, Nabi Besar Muhammad, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, beserta para keluarga, sahabat, dan pengikutnya hingga akhir zaman. Baik Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, marilah kita buka acara pada malam hari ini dengan membaca basmala bersama. Bismillahirrohmanirrohim. Mengawali acara kita pada malam hari ini, marilah kita dengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Saudari Fatma Arfi Utami, yang akan membacakan surat Al-Baqarah ayat 196 hingga 198. Kepada Fatwa Arfi Utami, disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 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 Assalamualaikum wabarakatuh. Assalamualaikum wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi 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 wabarakatuh. yang telah mendukung pengajian PP Muhammadiyah ini kami tentu menyampaikan apresiasi atas semua dukungan yang telah disampaikan dan juga kami menyampaikan selamat kepada jamaah haji Indonesia yang pada tahun ini Alhamdulillah berkesempatan untuk menunaikan ibadah haji setelah sekian lama menunggu untuk bisa berangkat ke tanah suci seluruh rangkaian ibadah haji kalau kita mengikuti manasik semuanya sudah selesai dan sekarang mungkin sudah bersiap-siap untuk kembali ke tanah air kita mendoakan semoga para jamaah haji yang Alhamdulillah tahun ini berkesempatan untuk menunaikan ibadah haji di tanah suci ibadahnya diterima oleh Allah menjadi haji yang makbul dan mudah-mudahan juga menjadi haji yang mabrur haji yang mabrur itu kalau kita membaca hadis Nabi balasannya tiada lain kecuali surga Al-hajul mabrur lai salahu jaza'un illal jannah haji yang mabrur itu adalah haji yang ditandai oleh adanya peningkatan kualitas diri peningkatan kualitas iman dan takwa kita serta bagaimana mereka bisa menjadi agen perubahan untuk kemajuan umat dan kemajuan bangsa kami juga menyampaikan selamat kepada pemerintah kementerian agama dan juga wabil khusus sahabat saya Pak Prof. Irman Latif sebagai dirijen haji dan umroh atas penyelenggaraan ibadah haji yang secara umum Alhamdulillah berjalan secara lancar ya hambata disana-sini tentu saja ada kekurangan disana-sini tentu tidak bisa dihindari tapi overall saya kira semuanya Alhamdulillah berjalan dengan baik terkait dengan tema pengajian kita pada malam hari ini kita tentu saja memahami bersama-sama bahwa haji itu tidak sekedar merupakan ibadah makdoh dan tidak sekedar merupakan ibadah ritual tetapi merupakan bagian dari ibadah yang kita berusaha untuk menjadi hamba Allah yang mutakin dan hamba Allah yang memiliki kesempurnaan dan kebaikan dalam kehidupan kita jamaah haji kembali ke tanah air sebagai manusia baru sebagai manusia yang memiliki spiritualitas yang lebih baik secara spiritual insya Allah kalau haji kita adalah haji yang mabrur maka kita akan bersih dari segala dosa dan itu kemudian sering digambarkan sebagai new born atau seseorang yang seperti baru saja dilahirkan ke dunia bersih dari segala dosa tapi dalam konteks yang lebih luas kalau kita mencoba melihat haji dalam hubungannya dengan gerakan-gerakan pembaruan baik yang ada di Indonesia maupun di negara-negara muslim yang lainnya para haji ini tidak sekedar kembali ke tanah air sebagai orang yang baik sebagai muslim yang memiliki tajtidul iman atau pembaruan iman tetapi mereka juga yang melakukan pembaruan dalam kehidupan keumatan dan dalam kehidupan kebangsaan para pembaharu di belahan dunia muslim sebagian besarnya adalah mereka yang mendapatkan pencerahan spiritual dan pencerahan intelektual ketika mereka berada di tanah suci kalau kita kembali ke tanah air kita misalnya para pembaru islam di Indonesia termasuk pendiri Muhammadiyah Allahyarham Gihaji Ahmad Dahlan beliau mendapatkan banyak gagasan pembaruan islam setelah beliau menunaikan ibadah haji pertemuan kaum muslimin dari berbagai negara memungkinkan mereka untuk melakukan intelektual exchange atau berbagai macam pertukaran keilmuan yang itu menjadi bagian dari inspirasi-inspirasi untuk tidak hanya sekali lagi mereka menjadi orang yang baik tapi orang yang berusaha memperbaiki kehidupan masyarakat di mana mereka berada kalau kita kaitkan haji itu dengan berbagai dinamika yang ada baik secara politik maupun secara sosial saya kira orang-orang yang telah menunakan ibadah haji itu juga mendapatkan posisi-posisi terhormat di masyarakat mereka adalah kelompok elit yang memang senantiasa menjadi cermin dan juga menjadi teladan bagi masyarakat yang lainnya tetapi memang di dalam perkembangannya banyak dinamika yang memang tidak selalu seperti yang ideal yang seharusnya terjadi kemudian kita juga melihat betapa haji itu kadang-kadang juga masih terlalu banyak didominasi oleh hal-hal yang bersifat ritual tetapi dimensi sosial dan intelektualnya itu memang kurang berdampak luas di masyarakat kalau misalnya kita mencoba menghitung secara statistik berapa jumlah orang yang haji di Indonesia dan kita kaitkan itu dalam kaitannya dengan gerakan pembaharuan di tanah air kita dan upaya kita untuk menjadi bangsa yang lebih baik saya kira kekuatan zaman haji kita sebagai agent of social change dan sebagai agent of moral itu memang menjadi harapan besar bagi kita semuanya mereka yang menunaikan ibadah haji dan kemudian mendapatkan pencerahan secara spiritual dan pencerahan secara intelektual itu tentu saja sangat kita harapkan untuk bisa menjadi kelompok yang bisa mendorong terjadinya perubahan-perubahan dan pembaharuan dalam kehidupan di masyarakat kita karena itu maka tema pengajian kita pada malam hari ini dikaitkan dengan bagaimana para khujaj mereka yang telah mendapatkan pencerahan spiritual dan juga pencerahan intelektual itu bisa menjadi lokomotif perubahan dan pembaharuan di tanah air kita Insya Allah tema ini nanti akan dibahas secara khusus oleh tiga narasumber kita yang mudah-mudahan bisa memberikan pencerahan untuk kita sekalian dan bisa memberikan inspirasi-inspirasi untuk bagaimana kita bisa hidup lebih baik lagi tidak hanya dalam hidup kita pribadi tapi juga hidup dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara Saya kira demikian yang dapat kami sampaikan Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Baik, kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Prof. Abdul Mu'ti yang telah menyampaikan pengantarnya Setuju sekali yang disampaikan oleh Bapak Abdul Mu'ti bahwa berhaji itu kita akan ada pertukaran secara intelektual karena bertemu dengan berbagai kaum muslimin dari berbagai negara dan di situ diharapkan mereka yang kembali ke tanah air akan menjadi agen pembaharu dan pembaharu di bidang sosial maupun moral Baik, Bapak Ibu hadirin yang berbahagia Acara kita hari ini yang bertema dengan haji dan pembaruan Islam akan dikupas tuntas oleh tiga narasumber kita yang sangat luar biasa sudah bergabung bersama kita Yang pertama, paparan akan disampaikan oleh Prof. Dr. Haji Azumardi Azra M.Pil M.A.C.B.E. Beliau adalah guru besar dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dan juga seorang cendekiawan muslim Oleh karena itu, kami persilahkan kepada Prof. Azra untuk menyampaikan paparannya Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah 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 Yang terhormat Prof. Abdul Mu'uti yang hadir di studio dan ada sumber lain Prof. Hilman Latif dan Mas Sudar Noto dan pimpinan Muhammadiyah lain yang ada di seluruh negeri yang saya kira mungkin menyaksikan acara ini Terima kasih atas undangannya dan kita bersyukur banyak-banyak bahwa pada tahun ini ibadah haji sudah berjalan dengan baik di bawah pimpinan kawan kita Prof. Hilman Latif selamat Pak Hilman atas keberhasilan pada tahun ini mudah-mudahan tahun depan jumlahnya meningkat dua kali lipat 200 ribuan 250 ribu mudah-mudahan ya karena kalau enggak masa tunggunya masa tunggunya makin lama ada yang nunggu sampai 99 tahun itu bukan lagi 20 tahun di tempat-tempat tertentu datanya ada sama Pak Hilman masa tunggunya kita bersyukur sudah pergi haji semua lah nah kalau bicara mengenai ibadah haji dalam kaitannya dengan tacitit saya hanya membahasnya secara historis saja mungkin secara singkat-singkat saja mungkin selama 15 menit yang pertama memang perjalanan ibadah haji perjalanan ke Mekah dan Madinah itu terutama ke Mekah lah itu mulai berlangsung sejak abad 15 sejauh sumber-sumber yang bisa kita lacak bisa kita temui itu mulai abad 15 kenapa abad 15 karena pada masa itulah mulai intensifikasi islamisasi Kepulauan Nusantara ini sudah mencapai salah satu titik puncaknya sehingga kemudian perkembangan Islam semakin masif dan ini kemudian ditunjang dengan mulai perkembangannya kemudian kerajaan-kerajaan kesultanan-kesultanan pada akhir pada terutama sejak abad awal abad 16 yang kesultanan-kesultanan ini terlibat dalam perdagangan internasional international trade perdagangan internasional perdagangan bebas inilah masa yang disebut oleh seorang sejarawan yang terkenal sekali Profesor Tony Reid dari ANU inilah yang disebut sebagai The Age of Commerce masa jaya perdagangan era perdagangan masa perdagangan di Asia Tenggara dan pada saat yang sama juga kerajaan-kerajaan ini termasuk Mataram Banten dan tentu kemudian belakangan juga yang lebih banyak lagi Aceh mengirim berbagai delegasi ke Mekah bahkan sampai ke Istanbul kalau dalam kasus Aceh mereka menunaikan ibadah haji sekalian juga mendapatkan pengakuan lah katakan begitu pengakuan dari dari sebetulnya penguasa Usmani karena Usmani itu juga waktu itu menguasai Makkah dan Madinah Haramain itu dikuasai oleh Usmani jadi mereka ingin mendapat pengakuan sebagai sultan bergelar sultannya itu diakui sebagai penguasa muslim dikasih bendera dan lain sebagainya itu jadi mereka itu ya juga sekaligus naik haji jadi sejak abad 16 itu terutama meningkatlah jumlah jumlah jamah haji yang pergi dari Nusantara ini ke Makkah dan Madinah Keharamain sejak masa itulah kemudian juga sekaligus ya terutama yang muda-muda yang masih muda-muda umur-umur bawah 20-an 15-an ya itu kemudian mengadakan perjalanan sebetulnya selain melakukan tentu saja otomatis menyiarkan ibadah haji tapi juga menuntut ilmu ya menuntut ilmu ke Mekah terutama ya dan kita bisa melacak perjalanan ulama-ulama besar yang orang-orang murid-murid yang disebut sebagai murid-murid jawi atau ashabul jawiin di Mekah dan Madinah itu pada abad 16-17 melakukan perjalanan naik kapal kemudian setelah itu sampai di Semenanjung Arabia sebelah timur ke Oman kemudian ke turun ke Qatar dan terus ke ya ke Oman Qatar Oman Doha ya Doha Qatar Doha itu Qatar kemudian ke Oman dan terus ke bawah ke Yaman termasuk ke Hadramaut dan kemudian naik ke atas ke pesisir laut merah itu dan sampai di Jeddah dan kemudian Makkah dan Madinah ya ini bisa kita lihat dari situ jadi ulama-ulama besar yang kita temui pada abad 17 terutama Abdullah Singkel Nuruddin Seh Nuruddin Araniri Yusuf Al-Makassari itu semua bisa dilacak itunya sumber-sumbernya perjalanan mereka siapa guru-guru mereka dimana saja gitu itu guru-gurunya juga ada di dalam riwayat apa yang disebut sebagai Tarajim Tarjamah Tarajim itu Biographical Dictionary itu ada ya apalagi abad 18 abad 18 lebih banyak lagi ya ulama-ulama seperti Abdul Samad Al-Palembani Muhammad Arsad Al-Banjari Nawawi Al-Bantani Mahfuz Atirmasi Saleh Darat Asamarani kemudian disusul oleh Ahmad Khatib Al-Minang Kabawi akhir abad 19 ya yang menjadi guru dari Syekh Ahmad Kiai Ahmad Dahlan dan juga Asim Asyari nah jadi itu apa dan itu terus berlanjut guru murid-murid ini yang pergi haji dan menetap di Mekah itu sampai pada tahun 90 dimana ulama besar guru yang terbesar yang paling akhir itu adalah Syekh Muhammad Yasin bin Isha Al-Padani memang keturunan dari Padang Muhammad Yasin bin Isha Al-Padani yang menjadi guru menjadi kepala sekolah kepala madrasah Darul Ulum di Mekah yang kemudian dinasionalisasikan oleh pemerintah Saudi diintegrasikan menjadi sekolah umum sehingga kemudian lokus murid-murid Jawi itu atau murid-murid Indonesia pada masa itu pada masa sejak awal tahun 90-an mengalami kemerosotan itu yang pertama jadi jaringan ulama itu sudah merosot jadi tadi yang disebut oleh Profesor Abu Muti sebagai pertukaran intelektual itu berakhir pada tahun 1990 itu itu yang pertama yang kedua terjadinya perubahan-perubahan di dalam apa itu transportasi haji ya dari kapal laut PT Arafat itu dimana PT Arafat itu juga meninggalkan ekses-ekses terakhir pada tahun 60-an pada waktu terjadi pertukaran kekuasaan dari Presiden Soekarno ke Presiden Soeharto menjelang tahun 70-an berganti dengan pesawat jet pesawat jet yang kemudian semakin lama semakin canggih dimana kemudian saya kita harus mengakui mungkin saya bisa dibantah oleh Pak Hilman dimana aspek transformatif tajid dari ibadah haji itu sudah berkurang secara signifikan tidak kelihatan lagi dampak signifikan karena kalau kita bandingkan kita baca misalnya riwayat perjalanan haji misalnya seorang seorang menak dari menak dari Jawa Barat itu Wiranata Kusuma seorang rejen dia rejen itu di atas bupati itu dia katanya dia bercerita gaya hidup saya ini gaya Eropa saya lebih senang-senang dan sadansi tapi kemudian dia pergi haji naik kapal dan dia bercerita bagaimana naik kapal perjalanan haji yang berbulan-bulan itu mentransformasi dirinya dari yang tadinya ke Barat-Baratan ke Eropa-Eropaan ke Belanda-Belandaan menjadi sangat cinta pada Islam sangat cinta pada bangsanya sendiri yang menderita di bawah tekanan kolonial Belanda dan juga dia melihat ketika sampai di Mekah bagaimana bangsa-bangsa muslim itu dijajah oleh kolonialisme Eropa kolonial Eropa jadi transformatif sekali dan ini juga misalnya dicatat oleh sejarawan Sartono Kartodirjo di dalam buku pemerotakan petani Banten itu The Pisan Revolt of Banten Cilogon Geger Cilogon 1888 itu juga ada satu bab khusus mengenai Islamic Revivalism dan Islamic Revivalism itu menurut temuan Sartono Kartodirjo adalah karena kembalinya haji-haji itu kembalinya haji dari Mekah yang kemudian mendirikan madrasah mendirikan masjid mendirikan pesantren mendirikan juga termasuk di dalamnya itu jaringan keilmuan di berbagai tempat di Pulau Jawa khususnya itu yang dicatat oleh sejarawan Sartono Kartodirjo nah itu yang masa terakhir tahun 90 kemudian mundur ke abad 19 ya kan nah yang kalau kita kembali kepada periode abad 17 jelas sekali aspek Tajritnya itu menonjol sekali saya membantah argumen para peneliti dulu sarjana-sarjana yang mengatakan misalnya kalau Pak Neli Arnur bilang Tajrit ya Tajrit itu baru mulai abad 20 kalau kita baca The Modernist Muslim Movement ya Indonesia itu 900 to 1942 itu dia bilang bahwa Tajrit itu bermula baru ketika munculnya kaum-kaum modernis reformis di Sumatera Barat itu kemudian yang yang lebih apa yang mundur ke belakang misalnya yang menganggap bahwa reformasi pembaharuan itu mulainya pada masa Perang Padri di Sumatera Barat ya pada 1820-an gitu 30-an nah saya berargumen justru pada abad 17 terjadi pembaharuan itu reform renewal and reform jadi inilah yang menjadi salah satu temuan utama saya dari penelitian disertasi saya mengenai Tajrit dan Islah sejak abad 17 melalui ulama-ulama yang tadi sudah saya sebutkan apa saja aspek pembaharuannya pembaharuannya lebih pertama itu adalah apa itu rapprochmong melakukan rapprochmong pendekatan kembali diantara tasawuf pada satu pihak dan syariah atau fikih pada pihak yang lain merekonsiliasikan itu karena kita tahu bahwa sebelum munculnya pembaruan abad 17 itu Islam itu sangat diwarnai oleh sinkretisme lokal karena memang Islam berkembang di Kepulauan Nusantara ini melalui pendekatan yang boleh disebut akomodatif sehingga kemudian Islam itu bercampur baur dengan tradisi lokal yang kemudian masih juga diwarisi oleh K.H. Ahmad Dahlan bayangkan saja abad 17 sampai awal abad 20 masih ada juga itu yang pertama jadi mendekatkan antara syariah dengan tasawuf ini penting sekali yang kemudian juga menurut saya pembaharuan pemurnian itu adalah menekankan pentingnya fikih ilmu-ilmu zawahir zahir atau zawahir tafsir misalnya fikih tafsir itu terjuman al-mustafid dalam bahasa Melayu 30 juz atau fikih ibadah dari Nuruddin Araniri silat al-mustaqim atau fikih mu'amalah dari Abdul Rauf Singkel Mir Atut Tulab atau fikih lagi dari Sheikh Muhammad Arsad al-Banjari Sabilul Muhtadin jadi inilah yang saya kira penekanan pada fikih ini membuat apa yang kemudian saya sebut sebagai ortodoksi Islam di Kepulauan Santara ini kemudian terbangun tercipta dengan kuat dan kemudian dalam proses itu tentu saja adalah pembaharuan tadi itu jadi kalau saya berargumen perjalanan sejarah Islam di Kepulauan Santara ini adalah perjalanan sejarah menuju ortodoksi terus-menerus menuju ortodoksi yang kita lihat misalnya pada masa kontemporer mendekat ke ortodoksi itu kadang-kadang mungkin menimbulkan ekses yang berlebih-lebihan ekses misalnya dalam bentuk gerakan hijrah misalnya atau memahami kehidupan masa salafi masa sahabat itu secara harfiah misalnya inilah upaya lebih dekat kepada ortodoksi yang kemudian berlebihan atau menimbulkan ekses tertentu nah saya kira sebagai pengantar saya cukupkan dulu sekian tapi yang intinya adalah bahwa murid-murid jauh yang semula naik haji tapi kemudian menetap di Mekah ketika kembali ke tanah air ke Kepulauan Nusantara memaikan peran sangat penting di dalam pembaharuan Tajrid dan Islah di Kepulauan Nusantara ini yaitu terus-menerus melakukan dekat mencapai kedekatan mendekat terus-menerus kepada ortodoksi Islam ortodoksi itu apa? yaitu pemahaman dan praktik Islam yang dianggap sudah sah oleh ulama otoritatif dianggap sahih dianggap benar sesuai dengan Al-Quran dan hadis dan ijityat ulama itulah yang dimaksud dengan ortodoksi sekian terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh baik terima kasih kami ucapkan kepada Profesor Azra Haji Ajumati Azra MPIL MA CBA yang telah menyampaikan paparanya sedikit saya kutip secara historis memang terjadi penurunan intelektual pertukaran intelektual ketika dia melakukan ibadah haji dan mulai ada pembaruan di abad 17 yaitu jadi pembaruan melalui para ulama dan menekatkan diri syariah dengan tasawuf dan mementingkan fikir jadi harapannya ketika sudah pergi ke Mekah berhaji dan kembali ke tanah air menjadi pembaharu menuju ortodoksi Islam seperti itu baik Bapak Ibu hadirin yang berbahagia masih akan kita lanjutkan dengan pembaruan arah sumber berikutnya namun kami persilahkan Bapak Ibu yang akan menyampaikan pertanyaan bisa melalui kolom chat zoom atau melalui Youtube channel Muhammadiyah channel kami persilahkan baik kami menuju ke pembicara berikutnya yaitu asosiet Prof. Sudhanoto Abdul Hakim MA selamat malam Assalamualaikum Prof Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh selamat malam Mbak Assalamualaikum Waalaikumsalam Pak baik Prof. Sudhanoto Abdul Hakim MA adalah Ketua MUI Bidang Kerjasama Luar Negi dan Hubungan Internasional sekaligus beliau adalah Wakil Ketua Majelis Dikti Likbang Pimpinan Pusat Muhammadiyah baik selanjutnya kami persilahkan kepada Bapak Sudhanoto untuk menyampaikan paparanya baik terima kasih Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah Rupil Alamin Salatu wassalamu ala syarafil anbiya iwal mursarin wala alihi wa sahabi ajma'id wa shahadu ala ilahi lallahu wa daulah syarikala wa shahadu anna Muhammadin wa rasul mabak pertama saya ingin menyampaikan penghargaan dan terima kasih sebesar-besarnya kepada pimpinan pusat Muhammadiyah yang telah mengajak mengundang saya apa namanya dalam acara pengajian yang sangat penting pada malam hari ini dan saya bergembira karena apa namanya pertemuan-pertemuan Muhammadiyah kajian-kajian atau pengajian-pengajian Muhammadiyah seperti ini masih terus diberlangsungkan dan mudah-mudahan seperti pengajian-pengajian sebelumnya pengajian malam hari ini juga akan apa namanya akan menjadi energi penting bagi khususnya bagi Muhammadiyah untuk terus menggerakkan Islam menggerakkan Muhammadiyah menggerakkan Islam sebagai apa namanya pedoman kehidupan pribadi bahkan juga dalam kaitannya dengan kebangsaan soal haji tadi yang dicampirkan oleh Prof. Azra sudah sangat lengkap pendekatan historis saya menambahkan beberapa hal yang mungkin lebih pertama lebih lebih menyorotik pada pelaksanaan ibadah haji itu sendiri meskipun kita setelahnya sudah tahu persis keistimuan-keistimuan yang apa namanya yang ada di dalam penyelenggaraan ibadah haji ini ayat Al-Quran tadi sudah dibacakan oleh Kori dan juga dikutip oleh Sekum Pak Mukti Prof. Mukti Prof. Abdul Mukti tadi sebagai apa namanya sebagai salah satu ibadah mahluk ini tentu apa namanya seperti seperti juga ibadah mahluk lain sholat apa namanya ini tata cara dan tata cara itu secara detail ditetapkan dalam Al-Quran dan Hatis nah ini pendekatan-pendekatan secara fikir itu ya begitu waktunya sudah ditetapkan tempatnya sudah ditetapkan bacaannya rangkaian urutannya juga sudah ditetapkan tapi juga yang menurut saya menjadi sangat penting tadi sudah disampaikan juga oleh Prof. Abdul Mukti dan Prof. Azra ibadah haji ini merupakan ibadah yang sangat kompleks sekali karena tidak saja terkait dengan ritual tidak saja terkait dengan hubungan-hubungan manusia dengan Tuhan tetapi ini apa namanya kaitannya sangat kompleks sekali dalam jumlah yang sangat besar itu menghadirkan jamaah dari berbagai belan dunia dalam waktu yang bersamaan dan impaknya tadi dampaknya juga sangat kuat sekali misalnya dalam sistem pengangkutan atau sistem transportasi yang sangat masif sekali di Indonesia saja kita tahu orang-orang kampung naik haji itu ya memanfaatkan berbagai alat transportasi yang juga cukup masif dari sejak menggunakan sepeda motor menaik mobil kereta kapal mungkin masih ada di beberapa wilayah di Indonesia yang menggunakan kapal dan pesawat yang hari ini kita bisa nikmati jadi memang ada transformasi sistem pengangkutan pemanfaatan alat transportasi di dalam rangka apa namanya di dalam rangka memberikan dukungan atau mendukung dalam pelaksanaan ibadah haji belum lagi misalnya pergerakan uang atau ekonomi yang saya kira sangat besar sekali karena pusat-pusat perputaran atau pusat-pusat pergerakan uang ini yang kita saksikan ya ada di bank ada di pemerintah ada di pusat perbelanjaan ada di hotel ada di perusahaan catering perusahaan transportasi jasa pelayanan dan sebagainya sangat luar biasa ditambah pengorganisasian dan sistem pengelolaan penyelenggaran haji yang sangat berbeda saya kira tadi Prof. Azrael juga sudah menyebutkan adanya transformasi adanya touch tidak ada perubahan bagaimana kebijakan-kebijakan pemerintah di dalam kaitannya dengan penyelenggaran haji bahkan juga melibatkan kekuatan-kekuatan civil society atau organisasi-organisasi non-pemerintah dalam hal pengangkutan nah studi-studi tentang pengangkutan ibadah haji saya kira di Indonesia sudah cukup banyak tapi yang pasti bahwa penyelenggaran ini benar-benar sepanjang yang kita lihat di dalam sejarah sampai hari ini benar-benar melibatkan kebijakan-kebijakan publik pemerintah menjadi bagian yang sangat penting bahkan ya hubungan-hubungan diplomatik perbincangan-perbincangan diplomatik misalnya antara Indonesia dengan Saudi Arabia yang sangat intens dan Prof. Hilman begitu jadi apa namanya dirjen ya sudah sibuk sekali untuk berbicara dengan pihak-pihak yang terkait dengan pemerintah di Saudi Arabia maupun pihak-pihak lain yang ada di sana ini untuk meyakinkan penyelenggaraan ibadah haji ini benar-benar bisa mendapatkan jaminan dengan baik ini aspek-aspek organisasi belum lagi keterlibatan organisasi-organisasi para investor vendor pengusaha dan sebagainya dan mungkin juga dalam tingkat tertentu haji itu terkait juga dengan isu-isu misalnya pertentangan politik pertentangan madhab bahkan mungkin juga isu-isu korupsi yang yang dalam beberapa hal kemudian apa namanya merusak ya apa mencederai mencederai pelaksanaan ibadah haji dulu misalnya kelompok-kelompok syiah di mana di di Mekah itu telah telah melakukan tindakan-tindakan dan menimbulkan kericuhan di dalam penyelenggaraan haji nah ditambah lagi ditambah lagi tadi sampaikan oleh Prof. Azra narasi yang dibangun antara lain bahwa gerakan-gerakan rivalisme Islam atau kelompok-kelompok kelompok-kelompok apa namanya radikal itu itu juga ada kaitannya dengan kesadaran misalnya kesadaran untuk membangun kehidupan yang sangat ideal dalam konteks kehidupan modern ini 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 juga narasi yang menurut tempat saya sangat sangat merugikan bagi apa namanya bagi apa namanya kaitannya dengan soal agama dan persoalan-persoalan kemanusiaan saya kira saya kira narasi-narasi seperti ini masih terus dikembangkan haji itu sangat identik dengan tingkat ketaatan yang sangat luar biasa dan ketaatan agama itu oleh kelompok-kelompok tertentu sebutlah kalangan islamofobia itu adalah sumber dari radikalisme ekstremisme dan sebagainya tentu soal radikalisme ekstremisme ini menjadi persoalan kita bersama tetapi kemudian kajian-kajian soal apa namanya haji atau timur tengah dalam kaitannya dengan ini menjadi bagian yang patut menjadi perhatian kita bersama nah memang seperti kita tahu tidak setiap muslim berkesempatan menekan ibadah haji karena tidak memiliki kalau di dalam Al-Quran itu disebutkan istihtoah ini tadi yang disebutkan oleh Prof. Abdul Muti yaitu surat Al-Ibron 97 itu walillahi al-annasyah jul-bayt manistato ilahi sabillah hanya orang-orang tertentu saja yang mungkin istihtoah ini karena memang faktor internal jamah calon jamah misalnya karena soal ekonomi kesehatan usia ini dalam beberapa hal ini menjadi menjadi perdebatan misalnya misalnya ini Prof. Hilman nanti mungkin lebih bisa menjelaskan lebih lanjut ya soal usia itu memang banyak orang-orang yang sudah antri cukup lama ya sehingga sehingga tetapi tertunda karena berbagai hal termasuk karena COVID kemarin itu kemudian dibatasi dengan usia 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 60 itu sudah tidak boleh masuk akal tetapi memang dalam tingkat menimbulkan pertanyaan menimbulkan kekecewaan bagi mereka yang sudah antri cukup lama ini soal antri ini juga menjadi bagian nah faktor eksternal lain saya kira ada kebijakan pemerintah termasuk musibah musibah kemarin itu COVID itu benar-benar menjadi sejarah bagi umat Islam apa namanya tertundanya pelaksanaan haji sehingga terjadi penumpukan jumlah jamaah yang yang cukup luar biasa dan dirasakan juga di di tempat kita di Indonesia belum lagi mungkin ada faktor-faktor konflik apa namanya ya konflik misalnya di Timur Tengah yang dalam tingkat tertu itu bisa juga menjadi gangguan bagi penyelenggaran ibadah haji nah jadi jadi memang haji itu adalah satu-satunya ibadah yang melibatkan banyak orang melibatkan pemerintah berbagai negara dan banyak lembaga membutuhkan keputusan-keputusan politik kemudian perbincangan dan kesepakatan kesepakatan diplomatik dengan berbagai tantangan hambatan dan masalahnya yang sangat kompleks nah karena kompleksitas ini saya kira dari sisi penyelenggaran ibadah haji ini diperlukan tajdeed dan islah yang tadi disebut-sebut oleh Prof. Azra jadi istihad yang secara terus-menerus dilakukan itu untuk menata atau untuk memperbaiki menyempurnakan penyelenggaran ibadah haji itu ya melibatkan banyak pihak melibatkan pemerintah legislatif pelaku bisnis para ulama tokoh ormas islam dan saya kira sebagai istihad ini membuka ruang juga untuk dilakukan pembaharuan atau perbaikan dan penyemurnaan atas diadwal islah itu dalam secara khusus dalam sistem penyelenggaran haji dan pengelolaan dana haji agar agar masalahat dan terujudnya prinsip-prinsip misalnya makasih syariah jangan juga sampai pengelolaan ini kemudian mengganggu ya mengganggu prinsip makasih syariah misalnya heb-du-din jadi ibadah haji harus benar-benar benar-benar menjamin apa namanya menjamin bagi setiap orang agar agama mereka itu terlindungi dan juga sekaligus melindungi agama lain nah ini salah satu tantangan besar kita itu menyangkit soal toleransi agama itu jadi saya kira tidak sedikit sekarang itu sudah mulai muncul apa namanya sikap-sikap ekstremitas atau ekstremisme dalam beragama yang justru tidak sekedar menimbulkan apa namanya kersan tetapi juga menimbulkan menimbulkan disharmoni di kalangan umat beragama nah karena itu pengelolaan pengelolaan haji dan juga prinsip-prinsip prinsip-prinsip apa penyelenggaraan haji yang di dalam makasih disariah itu harus di harus di jamin hebdul din hebdul naf hebdul mal dan sampai kemudian jamaah kemudian terugikan dan saya kira saya kira ini memerlukan upaya-upaya yang sangat serius atau istihad yang luar biasa untuk memberikan jaminan menjaga semua itu agar terjaga keagamaan kehidupan beragama penyelenggaraan haji dalam dari sisi fikih tentunya juga harus terjaga kemudian kesehatan kemudian ya hebdul naf juga begitu tidak ada yang tereksplotasi dan sebagainya nah karena itu istihad yang dilakukan upaya-upaya yang dilakukan berbagai pihak yang setiap saat selalu dilakukan seperti yang kita tahu di Indonesia juga begitu itu tentu harus mendapatkan perlindungan secara hukum perlindungan secara politik agama dan juga tentu juga perlindungan sosial nah saya kira ini menjadi sangat penting sehingga upaya-upaya apa namanya pembaruan atau touch date ya dalam penyelenggaraan ibadah haji ini benar-benar bisa terjaga nah arahnya tentu saja secara psikologis ya para jamaah itu merasa nyaman merasa tenang keselamatannya juga terjamin kemudian kehusuan kesempurnaan pelaksanaan ibadah haji agar mabrul dan pelayanan dan penyelenggaraan haji yang profesional dengan prinsip merit system dan accountable saya kira upaya-upaya ini terus dilakukan dan kita tahu di apa namanya di di tempat kita juga ini selalu dilakukan meskipun seperti kita tahu juga tidak sedikit juga masalah-masalah yang menjadi sandungan-sandungan bagi penyelenggaran apa namanya penyelenggaran ibadah haji karena itu dialog-dialog yang dilakukan misalnya pihak pemerintah Indonesia dengan Saudi Arabia secara intensif terus dilakukan nah kemudian saya yang bagian saya ingin menyampaikan soal isu pembaruan Islam jadi menurut teman saya soal pembaruan Islam yang tadi sudah disebutkan oleh Prof. Azra itu saya kira sampai hari ini masih sangat terlepan jadi touch date baik touch date di dalam kaitannya secara khusus dengan penyelenggaran ibadah haji itu ya penting juga diberi perhatian karena tidak sedikit juga secara fikiah itu disana-sini ada masalah karena itu pemahaman tentang touch date dalam konteks haji itu pertama ya upaya-upaya pemurnian atau purifikasi pelaksanaan ibadah haji itu harus benar-benar terjaga dari unsur-unsur tahayul bid'ah dan hurofat saya kira ini banyak sekali kisah-kisah yang kisah-kisah perjalanan haji dari banyak orang yang disana apa namanya melakukan melakukan apa namanya tindakan-tindakan keagama yang sebetulnya sebetulnya bertentangan dengan dengan apa namanya dengan dengan fikih atau bahkan dengan dengan apa namanya dengan ketentuan-ketentuan syariah saya kira ini menyangkut soal program-program menasih haji yang menurut demat saya terus-terus diintensifkan nah peran-peran MUI Ormas Islam para tokoh ulama itu sangat penting untuk memberikan pedoman atau fatwa-fatwa tentang berbagai hal yang terkait dengan haji misalnya haji di era yang sangat sulit sejak kira seperti pengalaman dua tahun kemarin ini banyak pedoman-pedoman keagaman yang telah dikeluarkan oleh Ormas Islam Majis Ulama Indonesia dan sebagainya sehingga masyarakat benar-benar memperoleh memperoleh apa namanya penjelasan yang sangat baik yang kedua saya merasa penting ada kalau boleh saya menyebutkan semacam saintifikasi haji jadi kajian ini menyangkut literasi kajian-kajian tentang haji dengan pendekatan-pendekatan yang pada multidisiplin itu menurut demat saya penting jadi karena itu peran-peran kampus akademisi ilmuwan itu sangat penting untuk mengembangkan kajian tentang haji dengan pendekatan multidisiplin saya kira tadi yang bisa kajian-kajian itu tentu saja bisa menindaklanjuti dari apa yang sudah dilakukan oleh para sarjana yang tadi disebutkan oleh Prof. Azra baik sarjana-sarjana dari luar maupun dari kita sendiri yang ketiga arahnya adalah modernisasi penyelenggaraan dan pengelolaan haji nah itu tentu saja melibatkan pemerintah legislatif dan berbagai pihak yang lain terakhir saya kira saya ingin ikut menggarisbawahi bahwa seperti juga pengalaman jajah historis yang tadi juga sudah diceritakan oleh Prof. Azra hemat saya aspek-aspek tajdi di dalam kaitannya dengan haji ini memang terus harus di harus-harus tetap dikembangkan apalagi dalam kaitannya dengan peran-peran agama dan kebangsaan saya kira ini ada masalah dan apa namanya yang sering menjadi kritik misalnya kasus-kasus korupsi yang ternyata juga melibatkan orang-orang muslim jadi sepertinya tidak ada kaitan antara antara ketaatan beragama melaksanakan ibadah haji dengan dengan keharusan untuk membangun apa namanya membangun kebaikan kebaikan termasuk di dalam rangka penyelenggaraan apa namanya pemerintah yang bersih jadi banyak kecewaan yang muncul karena para koruptor itu para haji nah ini ini dampak yang menurut tema saya penting untuk disermati karena tentu saja ini adalah menjadi agenda besar kita untuk mendudukkan agama dalam konteks kebangsaan saya kira kajian-kajian tentang kompatibiliti atau pentingnya kehadiran agama di dalam menyelesaikan persoalan-persoalan kebangsaan ini sudah banyak dilakukan dan saya kira peran-peran ormas seperti Muhammadiyah NO dan sebagainya untuk membangun wasotiyatul Islam di dalam rangka apa namanya menghadapi paling tidak misalnya menghadapi berbagai tantangan-tantangan apa namanya transnasionalisme Islam Islamofobia kemudian kesenjangan ketidakadilan dan sebagainya ini sudah menjadi sangat penting karena itu spirit dari haji memang sebetulnya spirit-spirit untuk bertransformasi jadi ada kehadiran ada kaitan yang sangat kuat antara kesadaran beragama dan juga di dalam rangka penyelenggaran atau di dalam rangka membangun kehidupan berbangsa nah saya kira secara substansial esensial Islam harus menjadi bagian penting dari kehidupan dari kehidupan kebangsaan kita ini apa namanya besarnya jumlah haji ide Indonesia itu seharusnya juga mencerminkan besarnya apa namanya kontribusi Islam dalam rangka memperkuat apa namanya memperkuat peradaban bangsa kita ini sehingga ini benar-benar menjadi bangsa yang diperhitungkan dan saya kira ini menjadi sesuatu yang sangat penting untuk diperkiratkan saya kira ini saja pengantar terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh baik terima kasih yang mengucapkan kepada Bapak Sudar Noto Abdul Hakim yang telah menyampaikan paparannya dan benar sekali bahwa haji memang ibadah yang kompleks tidak hanya ritual tapi juga melibatkan banyak orang dan banyak pihak sehingga perlu ada kajian-kajian tentang haji dan modernisasi pengolahan haji yang mungkin bisa dilakukan oleh pemerintah juga yang memiliki peran penting dalam pengolahan ibadah haji baik terima kasih Pak Sudar Noto Abdul Hakim dan selanjutnya kami persilahkan kepada Bapak Profesor Hilman Latif MA PSD yang sudah bergabung bersama kita Assalamualaikum Prof Assalamualaikum Prof Hilman Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh baik terima kasih Prof kami persilahkan Prof Hilman Latif untuk menyampaikan paparannya baik terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Waalaikumsalam ada di sini Bapak Dr. Sudara Abdul Hakim serta jamah yang berbahagia pertama tentu saya merasa senang bisa mengisi acara di sela-sela kegiatan penyelenggaran ibadah haji yang insya Allah akan berakhir prosesinya penyelenggarannya sekitar pertengahan Agustus karena jamah kita termasuk kategori jamah terbesar yang karena itu pemulangannya juga membutuhkan waktu yang cukup lama dan itu saja kepada Pak Sekum saya ucapkan terima kasih atas pencerahannya di awal yang memberikan catatan buat kita semua bagaimana sebetulnya ke depan kita bisa berbicara tentang haji secara lebih baik mungkin saya sedikit mengulas apa yang terjadi 10 minggu lalu ketika tersebar informasi bahwa ada sebagian jamah haji Indonesia atau asal Indonesia sebanyak 46 orang yang dikembalikan atau terdampar di bandara jedah karena bermasalah dengan visa dan setelah mendarat di jedah tertahan di imigrasi dan akhirnya harus kembali ke Indonesia dan pada hari-hari yang sama kita juga mendengar ada ribuan orang yang senang mencari visa dan mereka sudah tinggal berhari-hari di bandara untuk menemukan visa dan bisa begitu visa keluar mereka akan berangkat ke Tanah Suci secara langsung tapi nampaknya apa yang ditunggu-tunggu tidak datang artinya mereka tidak mendapatkan visa padahal mereka sudah menyiapkan atau membayar ratusan juta rupiah ya 250 sampai 300 bahkan 400 juta rupiah untuk bisa berangkat haji tanpa antri ini adalah relevansinya dan apa yang disampaikan dan dikutip ayatnya oleh tadi Pak Sekung Prof. Abdul Muti tentang walillah yang al-an-nas hijul bayt manis tato'a ilaih sabillah bahwa memang haji itu hanya diperuntukkan bagi orang-orang yang mampu dan kalau kita melihat kasus tadi orang yang punya penghasilan puluhan juta saja ratusan juta dan bahkan sudah ready membayar ratusan juta itu tidak bisa berangkat walillah al-an-nas hijul bayt dan bagi Allah lah seluruh prosesi haji bukan untuk diri kita sendiri untuk Allah nah ini juga menyarankan kepada kita sebetulnya cara kita memandang haji akan seperti apa apakah haji itu identik dengan gelar gelar haji atau haja ataukah sebetulnya seluruh profesi ini memang didedikasikan untuk Allah ini menarik kalau kita kembali mencermati makna substantif dari haji memang di dalam Al-Quran maupun di dalam hadith disebutkan bahwa diantara ibadah yang lain yang ada persyaratan secara khusus adalah beberapa dan haji disebutkan hanya bagi orang-orang yang mampu zakat juga ada persyaratan harus memenuhi nisob dan lain-lain tapi di dalam teksnya redaksi yang muncul secara verbal secara makdu itu hanya haji ini menarik bagi kita untuk mencermati lagi bagaimana sebetulnya pemahaman haji kita ketepan nah para jamah yang berbahagia ada satu surat di dalam Al-Quran dan beberapa ayat di dalamnya yang terkait dengan haji yang saya kira menarik untuk kita ketahui bahwa haji itu dideklarasikan dan diperintahkan kepada Nabi Ibrahim untuk dideklarasikan dan mengajak manusia melaksanakan ibadah di dalam surat Al-Hajj ayat 27 disebutkan A'udhu Billah Minash Shaitan Rojim Wa Adzin Finnas Bilhaj Yatuka Rijalat Waala Kulli Dhamirin Yatina Ming Kulli Fajjin Amik Wahai Ibrahim berserulah atau serukanlah kepada umat manusia untuk mengerjakan haji disayang mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki atau mengendari unta yang kurus-kurus yang datang dari berbagai penjuru dunia untuk apa ayat selanjutnya berbicara agar mereka dapat menyaksikan manfaat dari prosesi penyelenggaran ibadah kumpulnya manusia dari berbagai prosok kelegeri berkumpul untuk mendapatkan manfaat untuk menyaksikan manfaat dalam beberapa kitab tafsir disebutkan bahwa yang disebut mana fi'alahu itu termasuk tentu saja adalah ibadah ada disitu juga ayat berikutnya menyatakan jadi pada masa orang berhaji itu semakin mengingat Allah untuk ibadah tapi keterangan-keterangan perangu fasir juga menyatakan bahwa haji itu punya nuansa solidaritas yang kuat punya agenda ukuhah islamia yang kuat dan di luar itu dan ini agak menarik buat kita dan juga menjadi agenda atau harus menjadi agenda kita semua adalah mana fi'al dalam bentuk tijara karena itu relevan sekali apa yang disampaikan oleh Profesor Azumari Azra the age of commerce era perdagangan yang ternyata di dalam Al-Quran itu juga sudah dicakur pertanyaannya adalah sejauh mana kita semua umat islam Indonesia umat terbesar di dunia delegasi haji terbesar di dunia itu juga memperhatikan aspek komersialnya komersnya seberapa mampu kita memenuhi komoditas yang dibutuhkan oleh jawa haji Indonesia seberapa mampu kita mengekspor produk-produk masyarakat Indonesia untuk digunakan di Saudi minimal untuk jamaah Indonesia sendiri ini menjadi PR buat kita sebetulnya bagaimana kita mencermati haji ke depan istihad-istihad semakin terbuka banyak ruang-ruang baru yang harus masuk harus kita dalam jangan sampai dan ini adalah kenyataan kalau kita masuk ke dapur-dapur yang menjadi pelayan untuk jamaah kita semua atau mayoritas produknya itu satu dari Vietnam dua dari Thailand tiga dari China bahkan kita tidak menemukan dari negara muslim yang lain Thailand Vietnam dan China jadi mereka yang yashadu manafiha alhaj mereka yang mendapatkan manfaat-manfaat dalam prosesi ibadah haji itu bukan sebaliknya kalau Indonesia Alhamdulillah kita bisa spend 7 triliun sampai 15 triliun ke luar negeri tanpa menggunakan produk-produk kita secara signifikan pertanyaannya adalah apa masalahnya ibadah haji untuk masyarakat Indonesia apakah cukup dengan semakin banyaknya jamaah yang bergelar haji ataukah kita ingin mendefinisi ulang dengan memberikan manfaat kepada masyarakat Indonesia mencari jalan satu dua hal yang kita dalami misalnya bagaimana dan UMKM bagaimana dengan petaninya bagaimana dengan melayanya dan lain ikan kita itu dari Vietnam yang setiap saat dimakan oleh jamaah kita ikan patin kita butuh 800 ton patin kemarin mungkin 100 kg ada dari Indonesia we don't know tapi yang jelas Vietnam dan untuk ikan sayur mayur jelas-jelas kita harus bersaing dengan negara-negara lain dan lain sebagainya ini saya kira istihad-istihad baru perlu kita rumuskan bersama bagaimana sebetulnya dari prosesi ibadah haji itu kita masih bisa lakukan yang kedua dalam ayat tadi bahwa di dalam proses penyerahan haji itu ada penyembelihan hewan-hewan ternak baik itu karena dam ataupun karena orang berkorban dan lain sebagainya fakulu minha kata Allah Quran makanlah daging-daging itu dan berikanlah kepada sebagainya orang-orang fakir dan papa miskin pertanyaannya pernahkah kita menggenggam sebungkus saja daging-daging yang kita kurbankan atau menjadi dam atau menjadi bagian dari ibadah kita selama di Tanah Suci itu untuk diberikan secara langsung atau kita menyaksikan pemberiannya atau kita memakannya seperti yang diperintahkan Al-Quran satu sendok saja satu kerat dagingnya saja seperti kita kurban di Indonesia karena itulah pada kesempatan ini saya juga kemarin haji mengundang teman-teman dari Basnas mengundang teman-teman dari PPKH berdiskusi dengan DPR yuk kita diskusikan lagi kalau kita hitung ada puluhan ribu ton daging dari jamaah haji Indonesia yang mungkin masih bisa kita bawa ke Indonesia dengan berbagai cara berbitra dengan mitra-mitra di sini dan itu bisa masuk ke isu stunting bisa masuk ke komunitas-komunitas yang kurang gizi dan lain sebagainya bisa kriat termasuk juga untuk konsolidasi jamaah-jamaah haji nah dalam konteks inilah Bapak-Ibu sekalian kita bisa menilai bahwa haji itu punya manfaat spiritual tentu saja manfaat silaturahim atau persaudaraan dan juga manfaat ekonomi atau yang disebut profit dan terakhir adalah manfaat sosial kemanusiaan yang sejauh ini belum banyak tereksplorasi nah hadirin yang saya hormati karakteristik jamaah haji Indonesia memang beragam kalau kita membaca peta jamaah tidak saya maaf tidak bisa sebutkan disini provinsinya tapi profil jamaah kita bermacam-macam ada provinsi tertentu yang jamaahnya levelnya S1 mayoritas mayoritas lagi provinsi lain adalah SMO provinsi lain mayoritasnya SMP dan provinsi lain mayoritas SD mayoritas jamaahnya karena itu cara kita melakukan pendekatan kepada jamaah dengan karakteristik yang berbeda-beda itu juga perlu kita rumuskan kembali dan yang menarik saat ini jamaah haji perempuan dan sampai tahun-tahun sebelumnya dalam statistik yang saya baca ternyata perempuan lebih banyak tetapi pembimbing petugas perempuan sangat-sangat-sangat minim dan bagi persyarikatan ini juga menjadi PR termasuk juga bagi onmas yang lain di kalangan anak din Muhammadiyah Persatuan Islam harus mulai melakukan kadalisasi siapa dari mereka yang akan kita dorong untuk menjadi konsultan-konsultan ibadah perempuan petugas-petugas haji perempuan memang ini menarik ketika Al-Quran dan ada satu hadis yang menyatakan apakah perempuan itu bisa berjihad apa itu jadi memang istilah banyak perempuan dan itu mereka sedang berjihad dengan haji dan umrah nah pada kesempatan yang sikat ini saya ingin menyampaikan beberapa isu saja betapa ruang-ruang istihad buat kita buat umat Islam Indonesia Kementerian Agama Majlis Ulama Indonesia Muhammadiyah Majlis Tarji khususnya Bahful Masa'id Nah Dathul Ulama kemudian juga Dewan Hizbah Persatuan Islam dan lain-lain saya membaca istihad-istihad tentang haji dan juga fatwa-fatwanya itu tidak terlalu banyak satu misalnya tapi Alhamdulillah beberapa masih diulas misalnya di dalam tubuh persyadikatan Kementerian Agama punya tanggung jawab pelayanan ibadah pelayanan ibadah haji pelayanan umum dan pelayanan kesehatan untuk pelayanan ibadah tadi saya sedikit menikmung tentang dam mungkinkah kita dan ini sedang kita rencanakan untuk tahun depan bahwa pembayaran dam itu kemudian harus terorganisir tidak partikulir tidak rentil orang bayar yang paling murah dibayar kita bayar the cheapest price but we never see the evidence the meat kita itu bayar yang paling murah dan kita tidak pernah tahu itu di seberkah dimanakah dagingnya kemana maukah kita jamaah kita organisasi kita mungkin untuk tahun depan dengan fatwa dan istiahat yang diberikan oleh organisasi kemudian nanti mendorong adanya tata kelola baru di dalam kita obohi itu bahwa nanti harus didesain ada kesempatan kesepahaman antara kelompok pembimbing ibadah haji dan umrah itu pimpinan-pimpinannya punya visi yang sama dan itu PR yang paling besar membayar dalam tapi kemudian ada manfaatnya kita rasakan dan ini perlu izjahat yang kedua ada perluasan daerah minah itu juga ada perluasan ada yang disebut dengan minah jadi atau minah yang baru yang kalau sebelumnya menjadi musdalifah tapi kemudian malam ketika di minah perluasan kawasan itu menjadi minah jadid masih banyak jamah kita yang tidak mau untuk ditempatkan di minah jadid karena kurang syarai karena tempatnya di luar minah yang dulu zaman rasul dan rasul juga cuma sedikit menempatinya tapi yang disebut minah itu kemudian diperluas dengan minah jadid nah ini juga masih banyak jamah yang bertanya-tanya dan tidak ada fatwa dari Indonesia ormas apapun yang membahas secara serius masalah itu termasuk dari MUI kalau itu tidak ada setiap tahun maka akan menjadi gunelan dan bagaimana pemimpin harus memujuk jamah untuk meyakinkan mereka tinggal di minah jadid tugas saja perempuan saya kira tadi saya sudah sampaikan betapa itu penting ke depan agar layanan terhadap perempuan bisa maksimal tidak semua perempuan itu bisa declare problem-problem spesifik yang private yang mereka hadapi untuk misalnya disampaikan kepada pemimpin laki-laki nah ini juga menjadi catatan yang mungkin ke depan harus ada istihad semacamnya yang berikutnya adalah saya sempat berpikir dan berkomunikasi dengan tim kami bagaimana Bapak-Bapak para direktur kalau saya tetapkan bahwa petugas tidak boleh menggunakan pakaian ikhron termasuk ketika Wukuf di Arofa bisakah petugas saya ini dianggap haji walaupun tidak menggunakan pakaiannya tolong cari dalilnya ya di Indonesia belum ada fatwa itu maksud saya begin kita ingin memberikan pelayanan maksimum kepada jamaah kita ingin memberikan pelayanan prima kepada jamaah tapi kalau semua petugas juga berikram ya gimana bisa prima itu pertanyaan apa yang membedakan petugas dengan jamaah pakai pesal pakai apa membantu ini itu ini itu ada masalah cukupkah misalnya apakah bolehkah kita menggunakan pakaian petugas tidak usah menggunakan hirom sama seperti yang lain berdoa tapi kemudian juga tetap bisa dianggap berhaji karena tugasnya ini juga belum ada fatwanya di Indonesia dan saya berharap MUI agak serius mempelajari itu majelis tarje waktu rumah saya duduk bareng bagaimana sebetulnya akan kita tempatkan bagi yang belum pernah haji silahkan berhaji bagi yang sudah pernah haji atau bahkan berkali-kali haji you don't have to take off anda gak usah membuka baju gak usah ganti baju tetap saja pakai pakaian petugas ini juga harus ada jawaban kalau tidak ada setiap tahun akan mengambang ya atau tiba tapi yang menarik bapak-ibu sekalian petugas-petugas kesehatan saya anjungi jempol dari berbagai kalangan dari berbagai rumah sakit mereka tidak mengganti menjadi baju ikut wukuf di Arufah kecuali mereka menjel agama hanya beberapa saja nah ini juga kalau tidak ada tidak clear perspektifnya istihad kita itu akan seperti apa kalau petugas kesehatan clear layan kesehatan kalau petugas yang lain semuanya akhirnya harus beri nah ini juga mungkin ke depan harus ada guidance sebetulnya bentuk kita seperti apa yang berikutnya ada ruang istihad ketika mendefinisikan konsep istihtoa istihtoa secara kesehatan itu juga kalau mau didetilkan banyak sekali yang dikotek korbankan nejemah kita gak berangkat bukan hanya masalah umur tapi kalau persyaratan istihtoa kesehatan detail sekali tapi kemarin kita cukuplah batasi umur alhamdulillah dengan di bawah 65 itu ya yang wafat sampai saat ini sudah 52 orang dan yang menarik pesia yang wafat lebih banyak antara 55 sampai 60 yang di atas 60 itu jumlahnya lebih sedikit jadi ini juga satu fakta dan ternyata Bapak Ibu sekalian orang-orang kita itu menurut informasi kesehatan banyak sekali yang punya penyakit dalam tapi baru dirasakannya saat haji karena betul-betul di Arofah kemudian Jumara itu harus jalan kilometer ya 7 kilometer bulat balik 14 ada yang 6 kilometer bulat balik 12 ada yang 4 kilometer bulat balik 8 kilo dan itu tidak satu kali nah ini juga nanti ke depan harus bisa dipikir termasuk misalnya kami tentu akan saya sebagai yang wakili haji saat ini akan berdiskusi mengundang dari majelis tarji dari Basul Masahil dari MUB kira-kira konsep istitopah kita itu mau bagaimana kita definisikan biaya haji yang saat ini aktualnya untuk tahun ini 98 sampai 102 juta dan itu harus diakinkan para jamaah tinggal karena ini aspek politik tahun depan akan seperti apa tahun depan itu 50% yang harusnya berangkat tahun ini tapi karena 50% ditmunur tahun depan berangkat sudah suruh mundur tahun depan suruh naik lagi harganya yang menanggakan heboh tetapi faktanya bahwa haji itu mahal dan ini harus didorong bersama-sama dan ini kaitannya dengan istihad kita tentang biaya haji dan sustainable haji financing sistem keberlanjutan pendanaan haji yang dikelola oleh BPKH kalau kita tidak ada istihad politik tentang itu saya kira akan berat ke depan bagaimana keberlanjutan pendanaan haji kalau subsidinya semua lebih dari 50% ini juga harus ada istihad dan tentu saja dari komunitas keagaman harus juga bisa didorong saya kira itu beberapa tentang haji tadi atau tentang dam kemudian juga beberapa sudah dibahas oleh Muhammadiyah misalnya sedikit saya sampaikan misalnya fatwa majestari tentang dam mempertimbangkan kemaslahan bagi yang membutuhkan untuk pendistribusianya tapi memang majestatih belum menyinggung MUI juga belum menyinggung ini agak luas dari Muhammadiyah karena Muhammadiyah tidak ada batas waktu penyembelian dam itu jadi kalau Muhammadiyah kapan aja yuk bayar kapan aja tapi juga ada pandangan umumnya darahnya harus mengalir di tanah suci dan ini harus dikelirkan apakah memang seperti itu ataukah bisa kapan saja dan bisa dimana saja untuk nyembelinya dan bisa kapan saja untuk membagikannya ini juga mungkin ke depan perlu satu pembahasan yang mungkin pertimbangannya adalah kemaslahan saya kira itu beberapa isu fikih yang lainnya dari saya saya kira ya masalah interstate regulation itu tidak mudah era digital saat ini di edge of commerce kalau kata Prof. Azra sekarang di edge of digital business jadi haji itu kemarin Pak Saudi itu sudah fully digitalized sudah terdigital karena itu ketika kita mendapatkan kuota 10 ribu yang tidak bisa kita ambil atau ada kenaikan harga di masyair yang naik sampai hampir 5 ribu real per orang atau sekitar 22-25 juta orang per individu harganya mereka cukup banyak posting di dalam EHAJ sistem kita pilihannya adalah kita klik untuk bisa ikut dengan konsekuensi uangnya 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 dari mana pilihannya nagih ke jamaah 16,5-17 juta per orang dalam waktu satu minggu atau kita cari tambahan untuk 100 ribu jamaah sebanyak 1,5 triliun itu berat sekali jadi ini ke depan memang akhirnya akan disampaikan juga setelah proses masyair selesai saya menampingi menteri agama berdiskusi dan menyampaikan keberatan-keberatan setelah proses haji selesai kemarin langsung disampaikan oleh pementeri harganya kemahalan harus pertimbangan juga masalahnya dan seterusnya artinya istihan-istihan yang sifatnya global pun masih banyak yang perlu kita lakukan kebanyakan dari saya bila topik waida wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Prof. Hilman Latif yang telah menyampaikan paparanya jadi memang perlu sekali ya adanya istihan tentang guideline-guideline salah satunya tentang dam kemudian tentang peluasan daerah petugas atau pelayanan terhadap jamaah perempuan seperti itu ya Prof. Hilman Latif baik Bapak Ibu hadirin yang berbahagia tiba saatnya kita akan berdiskusi bersama ketiga narasumber dan bersama kami sudah ada beberapa pertanyaan untuk ketiga narasumber akan kami bacakan termin pertama ada tiga pertanyaan yang pertama pertanyaan untuk Prof. Azra yaitu dari Bapak Triyono PDM Musi Rawas Sumatera Selatan beliau menanyakan bahwa pembaharuan seperti apa yang diharapkan untuk generasi kolaf mohon pencerahannya Prof kemudian pertanyaan berikutnya kepada Bapak Hilman Latif ini juga dari Pak Nur Cahyo Depok bagaimana memaksimalkan peran Muhammadiyah dalam pelaksanaan haji tidak hanya dari sisi organisasi pelaksanaan haji tetapi bisa menggerakkan ekonomi warga Muhammadiyah kemudian satu lagi pertanyaan untuk Bapak Sudarno Abdul Hakim dari Pak Triyono PDM Musi Rawas Sumatera Selatan menanyakan bagaimana tanggung jawab penyelenggara haji kementerian agama terkait dengan jamaah yang gagal berangkat karena alasan umur padahal antriannya sudah berpuluh tahun mohon pencerahannya Bapak oh ini ke Prof. Hilman Latif ya harusnya baik mohon gak kaya persilahkan kepada tiga narasumber untuk menjawab pertanyaan dari Bapak Ibu pada malam hari ini silahkan ya terima kasih pertanyaannya yang pertama-tama kita harus memahami bahwa Tajdid ya itu harus berlangsung sepanjang waktu harus terus menerus harus ada berkelanjutan Tajrid itu kenapa karena kaum muslimin ya termasuk warga perserikatan itu kan hidupnya di lingkungan sosial yang luas lingkungan sosial politik ekonomi dan lain sebagainya yang memang mengandung berbagai tantangan juga seperti sekarang ini kan tantangannya banyak sekali misalnya disrupsi disrupsi kehidupan disrupsi karena kemajuan teknologi informasi misalnya ya kan banyak hal-hal yang disaman K.H.J. Ahmad Dahlan itu gak ada sekarang jadi ada dia malah menimbulkan kerepotan ya kan banyak perilaku orang yang dulu gak pernah ada sekarang jadi pernah ada ya kan nah jadi ini memerlukan memerlukan Tajdid ya memerlukan pembaharuan ya jadi mungkin pengertian Tajdidnya itu tidak lagi sekedar Tajdid dalam bidang akidah misalnya atau Tajdid dalam bidang ibadah yang saya kira ini sudah relatif relatif lebih maafan lah ya saya kira kaum muslimin Indonesia itu sudah sangat dekat ya dengan ortodoksi ya ortodoksi Islam yang ada di di Indonesia ini yang dalam hal tertentu ya tidak tidak sama gitu dalam hal tertentu saya menyebut ortodoksi Islam di kepulauan Indonesia itu sampai sekarang ya tiga aspeknya pertama kalamnya ya kalamnya itu adalah Asyariah Jabariah tidak ada orang Indonesia yang yang secara apa ya secara terbuka misalnya mengikut Muqtazilah misalnya teologi kalam kalam rasional Muqtazilah atau kalam yang radikal malah ada juga satu dua gitu ya yang Khawarij itu juga ada kemudian fikihnya fikihnya adalah fikih mazhab Imam Shafi'i kemudian ada tasawuf tasawuf tasawufnya itu tasawuf Ghazalian Al-Ghazali yang menekankan pada pada peningkatan peningkatan etik dan amal peningkatan akhlak itu yang diharapkan nah jadi itu tugas apa itu tajrid itu terus menerus cuma masalahnya dalam kaitannya dengan ibadah haji seperti yang tadi saya katakan ibadah haji itu sekarang-sekarang ini ya sudah sudah tidak bisa lagi di di apa dianggap sebagai dinamo yang menjadi sumber dari tajrid tidak bisa lagi karena apa karena pertama ibadah haji itu diselenggarakan dalam waktu yang singkat ya sehingga kemudian pengalaman haji itu ya itu tidak tidak sama dengan dulu ya ada proses transisi dan sebagainya sekarang ini pergi haji itu sudah semakin biasa gitu orang pergi haji itu seperti mungkin pergi jalan-jalan ke Eropa atau kemana gitu kalau dulu kan dilepas orang sekampung itu melepas kalau sekarang kan enggak tidak lagi ada proses kalau di dalam apa itu teori siapa itu saya lupa Turner Turner itu tidak ada proses misalnya transisi orang transisi dari kehidupan yang profan kehidupan keduniaan yang biasa ke dalam kehidupan haji yang bernuansa semakin sakral ya mulai dari masuk misalnya dulu di Pondok Gede berhari-hari sekarang Pondok Gede itu cuma mampir doang mungkin hanya sekedar bisa sholat zuhur atau sholat maghrib sudah selesai habis itu dibawa ke bandara enggak ada lagi malah asrama haji Pondok Gede itu lebih banyak dipakai untuk korban COVID-19 daripada calon-calon ibadah calon haji jadi proses transisi menuju alam yang sakral itu seperti yang digambarkan oleh Turner itu enggak terjadi itu yang mengakibatkan itu oleh karena itulah maka kita harus mencari sumber-sumber baru yang bisa melakukan menjadi sumber dinamisasi tajrid itu tajrid itu banyak sekali dan Muhammadiyah kan sebetulnya sudah melakukan tajrid termasuk Profesor Hilman Latif ini misalnya filantropi Muhammadiyah wah itu tajrid benar dengan Muhammadiyah Disaster Management Center MDMC itu kan itu tajrid itu jadi tajridnya semakin meluas termasuk juga tajrid dalam menghadapi korban korban COVID-19 dimana Muhammadiyah kan saya kira berada termasuk paling depan di dalam menyantuni memitigasi korban COVID-19 jadi oleh karena itu saya menghimbau atau apa katalah menghimbau atau menyerukan agar majelis tajid dan apa itu pemikiran itu didinamisasikan untuk melakukan tajrid di dalam berbagai bidang-bidang yang baru bidang-bidang yang memang membutuhkan tajrid jadi tajrid itu kebutuhan terus-menerus cuma sumber-sumbernya sudah berubah kalau dulu mungkin adalah ulama-ulama jawi yang pulang setelah puluhan tahun ada di mekah atau yang mungkin dari kairo kemudian belakangan pada abad 20 tapi kemudian sekarang enggak lagi kairo itu tidak lagi menjadi sumber tajrid sumber reformasi enggak kairo al-hazari itu enggak saya kira mungkin dalam sumber tajrid saya berani mengatakan pendidikan tinggi Indonesia pendidikan tinggi Islam Indonesia itu itu lebih lebih berada di depan lihat saja misalnya universitas-universitas Islam yang 100 pergulan tinggi Islam yang paling terkemuka rankingnya di dunia itu 10 besar itu ada 4 universitas Muhammadiyah bayangkan itu al-hazari itu nomor berapa universitas al-hazari itu kalah sama universitas Muhammadiyah malam jadi luar biasa itu ini yang harus kita kembangkan terus-menerus jadi tajrid dalam bidang pendidikan jadi ketika Muhammadiyah membuka umam di mana itu di Malaysia itu salah satu bentuk tajrid dalam rangka menyebarkan kemuhammadiyahan itu keislaman dan kemuhammadiyahan itu jadi inilah yang kita butuhkan sekarang-sekarang ini tapi kita tidak bisa lagi itu mengharapkan muncul dari mereka yang kembali dari haji nggak mungkin susah itu nggak mungkin menurut saya sih nggak mungkin bahkan haji itu tidak lagi prestisius seperti yang tadi dibilang oleh Mas Noto tadi orang yang pulang haji itu ya betul-betul dihormati sekarang ya memang masih bisa ditaruh di depan nama itu pakai H di depan nama saya tapi beda orang nggak menganggap yang sekarang itu hebat-hebat amat secara keagamaan ya nggak juga gitu lah kira-kira jadi itu konsekuensi yang susah dielakkan dari modernisasi transportasi itu yang tadinya dengan kapal terakhir kapal Arafat itu ya kemudian berubah menjadi jet pesawat jetnya semakin canggih mulai dari Boeing 747 itu yang besar yang bisa menganggap mengangkut orang 400an itu sekarang nggak dipakai lagi yang paling besar tapi juga nggak dipakai oleh Haja Mahaji itu mungkin Pak Hilman kenapa itu mungkin susah ininya ya pelayanannya yaitu yang A380 A380 adasannya berat Pak berat ya itulah di Indonesia nggak ada yang bisa melaini A380 itu jadi itulah jadi itu nggak tahu saya mungkin Pak Hilman bisa menempuh cara-cara bagaimana mengambalikan sakralitas ya proses sakralitas yang ada di dalam ibadah haji itu saya kira tapi ya nggak susah sulit itu itu jawaban saya makasih terima kasih Prof Azra selanjutnya Pak Ibu silahkan kepada Prof. Hilman Latif terkait dengan bagaimana memaksimalkan peran Muhammadiyah dalam pelaksanaan haji ini pertanyaan penting sangat penting sekali karena Muhammadiyah juga punya kontribusi jamaah yang sangat besar dan bahkan kita bicara tidak hanya pada aspek haji tapi juga umrah memang di kita itu untuk di persyarikatan selama ini dalam pengematan saya yang baru seusia seumur jagung menjadi diri kita fokus kepada pendirian dan penguatan KBIHU kelompok pimpinan ibadah haji dan umrah sekarang namanya KBIHU menurut undang-undang yang baru pada saat yang sama haji itu sebetulnya sebuah ekosistem sama hanya dengan ekosistem umrah karena itu ekosistem ekonomi haji dan umrah kalau kita mau terlibat di dalamnya maka kemudian infrastruktur mendukung ekosistem di dalam tubuh persyarikatan harus diperbuat dulu saya juga ingin mengajak nanti dengan ormas-ormas yang lain bagaimana sebetulnya bisa keterlibatan umat Islam ormas-ormas dengan berbagai mitra pemberdayanya bisa berkontribusi pada komoditas-komoditas tertentu baik untuk kopinya ataupun untuk ikannya untuk berasnya beras kita itu capnya masih masih Malaysia dan Thailand meskipun rojo lele ataupun yang dari Karawang ataupun yang di Klaten itu sudah merknya punya orang dan yang menarik ini Pak Azumardi rendangnya itu adalah rendang produksi Thailand rendang produksi Thailand padahal untuk bumbu rendang saja ini kalau mudah-mudahan ada orang minang banyak di sini kita itu butuh 110 ribu kilogram bumbunya saja bumbu kuningnya itu kita butuh 150 ribu kilogram nah ini apa namanya potensi potensi agar kita masuk liashadu pada fialahum fitijara nah ini juga bisa masuk tapi memang kita harus siapkan infrastruktur bisnisnya dan mudah-mudahan kalau kemarin saya persiapan hajiannya 40 hari tidak bisa dikejar tapi kami komitmen bersama bahwa untuk tahun depan kita akan siapkan sejak bulan Agustus sehingga lebih banyak aktor yang bisa terlibat apapun nah ini yang kedua tadi sedikit tentang masa tunggu memang masa tunggu kita ini yang menunggu ada 5,2 juta sekitar segitu ya 5,2 juta orang dan dengan kuota yang sekarang hanya separoh dari biasanya maka masa tunggu yang biasanya 30 tahun berubah menjadi 60 tahun atau disebutkan tadi ada yang 90 tahun sebetulnya itu adalah kalau kuota normal itu 40-an tahun itu pun hanya ada di Sulawesi nah ini kita juga kami diskusikan dengan pihak Kementerian Haji sini karena ini terkait dengan kuota termasuk khususnya mengenai lansia apakah tahun depan ada pembatasan kalau ada pembatasan apakah pembatasan usia atau kalaupun tidak ada pembatasan usia pembatasan jumlah tertentu dalam usia nah ini akan kami simulasikan karena yang masuk kategori lansia saat ini ada sekitar 750 ribu orang yang kalau kita berangkatkan lansia saja gak ada anak mudanya hanya di atas 60 tahun kita masih butuh 45 tahun hanya menghabiskan atau memprioritaskan usia-usia di atas 65 ke atas nah ini juga PR karena itu ada sebagian dari mereka sudah pernah umroh ada yang sudah pernah haji sebelumnya karena itu mungkin nanti dari lembaga-lembaga keagaman ada semacam saran bagaimana sebetulnya bagi lansia yang masa tunggu masih bertahun-tahun bisa ada 8 tahun 7 tahun tetapi usianya sudah 80-an saya nerima surat ini di meja saya itu surat tulis tangan bagus-bagus oleh nenek-nenek kakek-kakek tulis tangan sendiri gitu ya bahwa saya masih 7 tahun lagi usia saya sudah 79 kita ingin memprioritaskan kita akan membuat prioritas dari berbagai provinsi Sumatera Aceh Kalimantan pakai tulisan tangan memohon secara langsung agar diprioritaskan sayangnya untuk tahun ini apa namanya Saudi yang membatasikan masalah COVID tapi mudah-mudahan tahun depan kita bisa memfasilitasi saya kira itu ya jadi mudah-mudahan ada istrihat baru untuk mempush agar lansia bisa diperoritaskan dan juga jamaah bisa diperbanyak kuotanya betul baik terima kasih Prof. Firman Natip tapi ini ada senada pertanyaan yang hampir sama Prof jadi ketika masih ada pembatasan usia 65 tahun dari Arab Saudi bagaimana yang sudah terlanjur mendaftar apakah uangnya dikembalikan nah lalu bagaimana dengan kewajibannya apakah negara bisa membantu dengan meminjam kuota negara lain ini pertanyaan dari Ibu Desi Asmaret dari Politeknik Asia Sumatera Barat ya ya ini kalau ini jadi dirjen ya ya itu selamat tidak ada pembatalan tidak ada pengembalian tetapi bagi yang ingin membalikan atau membatalkan keberangkatannya dan memutuskan dengan cara yang lain itu bisa datang ke Kementerian Kementerian Setempat dengan pembatalan dan harus orangnya langsung atau kalau wafat itu harus ahli waris jadi itu dikembalikan keseluruhannya nah ini kalau waktunya hanya 1-2 tahun nah ini masih banyak yang kosong ya akan ada naiknya itu lumayan naiknya lumayan karena mungkin Bapak Ibu ingat mungkin Pak Kanoto bisa menyampaikan dulu waktu MUI masih membolehkan masih membolehkan dana talangan masih ingat Bapak ya beberapa tahun lalu itulah yang konsekuensi menjadi semakin panjang nah sementara di data itu juga banyak yang tidak teridentifikasi sebetulnya orangnya ada fake dokumen KTP-nya tidak benar dan lain-lain tetapi karena regulasinya pembatalan itu harus orang yang bersangkutan maka namanya masih ada dalam urutan tapi mungkin ada ribuan puluhan belasan ribuan atau ribuan orang yang mungkin betul datanya tapi juga banyak sekali yang tidak betul datanya jadi yang masih tunggu beberapa tahun ya mudah-mudahan dari situ beberapa tahun ke depan banyak yang tidak bisa dihubungi karena memang dulu waktu daftarnya tidak sesuai standar atau ada tidak tepatan nah ini juga kita kasih semangat mungkin itu aja kita menanti dengan sabar bisa menambahkan Bapak silahkan baik terima kasih pertama saya ingin menggaris baik disampaikan oleh Prof. Azra tentang sakralitas saya saya kira benar itu semakin kesini haji itu kehilangan nilai-nilai sakral ya apalagi dalam ada yang haji cuma beberapa hari ya karena misalnya haji undangan raja itu kan cepat sekali itu nah kalau misalnya saya meminjam bukunya siapa itu dari Jogja itu itu judul cukup judul bukunya menarik ketika Mekah menjadi Las Vegas itu nah itu memberikan gambaran bahwa apa namanya Mekah Madinah itu sudah mulai mulai kehilangan nuansa rohaninya nuansa duniawinya semakin semakin kuat ya makdonalisasi kemudian dan sebagainya jadi ini ini ya diantara diantara faktor-faktor apa namanya yang apa faktor-faktor yang terasa agak mengganggu apa namanya nilai-nilai spiritual atau aspek-aspek kebatinan aspek-aspek sakralitas dari haji nah saya kira ini ada kaitannya dengan kaitannya dengan apa namanya modernisasi atau pembangunan infrastruktur yang dilakukan oleh pemerintah Saudi ya sudah banyak itu ya misalnya situs-situs yang sangat penting yang yang apa yang sangat bersejarah itu sekarang sudah semakin sulit dijumpai gitu nah saya kira ini juga agak mengganggu ya nah memang ada alasan ya ada alasan kalau itu dipertahankan nanti pemerintah Saudi itu hamadir nanti para haji itu malah malah melakukan tindakan-tindakan kemusikan di tempat-tempat yang sangat bersejarah itu nah itu alasan-alasan keagamaan yang dilakukan oleh yang dimiliki oleh pemerintah Saudi sehingga beberapa apa namanya situs-situs bersejarah itu juga sudah kehilangan apa namanya sudah tidak bisa kelihatan lagi saya kira ini juga agak menurut saya agak mengganggu ya karena itu saya bersetuju mungkin pemerintah apa namanya apa namanya membangun kembali ya mengembalikan apa mengembalikan spiritualitas atau sakralitas ini yang kedua tentu saja ini ada kaitannya dengan meskipun Prof. Azra Jawa menyebutkan tidak mungkin kak rasanya mengandalkan haji yang pelaksanaan haji yang cuma beberapa hari itu kemudian bisa melakukan perubahan transformasi penting ya apa namanya di kalangan masyarakat Indonesia tetapi paling tidak transformasi personal itu sungguh sangat penting nah ini persoalan pendidikan juga ya bagaimana mengkaitkan nilai-nilai agama itu dengan perilaku jadi sehingga perilaku itu bersesuaian dengan kepercayaan dengan nilainnya agama misalnya tadi itu yang apa namanya saya sebutkan misalnya soal korupsi itu itu tentu saja ada kaitannya dengan itu tentu ada kaitannya dengan masalah agama karena tindakan korupsi itu sangat tentangan dengan agama nah prinsip-prinsip agama ini menjadi sangat bersesuaian dengan dengan apa namanya dengan solidaritas dengan ta'awun dengan saling membesarkan membangun suasana yang bersih dan sebagainya termasuk termasuk penyelenggaraan apa pemerintahan yang adil kayak gitu memang sangat personal tetapi barangkali ini menjadi sangat penting yang ketiga tentu apa namanya touch date itu masih terus relevan karena apalagi tadi yang disampaikan profilman itu betul-betul menyangkut soal soal realitas kita yang ternyata dalam rangka penyelenggaraan ibadah haji yang selalu saja ada masalah-masalah termasuk masalah-masalah masalah-masalah diniah yang membutuhkan jawaban-jawaban yang penting tadi apa namanya soal minat jadi dan sebagainya ini pedoman-pedoman keagaman yang saya kira perlu dirumuskan belum lagi masalah-masalah yang kaitannya dengan apa namanya dengan tadi ya dengan aspek-aspek ekonomi dengan aspek-aspek kebijakan publik saya kira ini secara terusnya harus perlu dilakukan apa namanya evaluasi dan mungkin juga kritik dan juga pembenahan di sana-sini sehingga diakinkan betul penyelenggaraannya itu semakin sempurna dan tidak ada tidak menimbulkan ekses-ekses yang tidak diperlukan cerita terakhir Prof. Hilman tadi yang yang apa namanya apa namanya daftar daftar nama yang yang ternyata tidak ditemukan itu memberikan petunjuk bahwa database itu menjadi sangat penting dan pemanfaatan IT itu menjadi bagian yang juga sangat diperlukan di dalam rangka penyelenggaraan haji apa namanya berbasis data yang bisa dipertanggungjawabkan saya kira ini ini bagian tajdit juga jadi betul itu tajdit itu bagus terus dilakukan dan ini pengalaman Muhammadiyah soal tajdit ini bukan soal yang baru tetapi tetapi yang sungguh sangat penting adalah melihat ulang melihat ulang apa yang sudah dilakukan oleh Muhammadiyah saya kira juga apa namanya perlu dievoluasi perlu dikembangkan status saya kira itu terima kasih baik terima kasih Pak Sudarnoto baik Bapak Ibu hadirin yang berbahagia karena waktu kita sudah terbatas kami tidak bisa membacakan seluruh pertanyaan dari Bapak Ibu mohon maaf dan sangat menarik sekali pembahasan kita pada malam hari ini sudah dikupas suntas oleh ketiga narasumber kita yang sangat luar biasa dari segi historis kemudian tajdit pembaru Islam dalam bidang haji dan sebagainya dan juga mengenai digitalisasi di program haji sudah disampaikan semua oleh narasumber yang sangat luar biasa terima kasih Bapak Sudarnoto Abdul Hakim Bapak Hilman Latif dan Bapak Azumardi Azra dan kami mohonkan closing statement Bapak dari masing-masing narasumber dari Prof Hilman Latif terlebih dahulu silahkan Pak untuk closing statement acara kita hari ini baik menurut saya masih banyak ruang istihad baik untuk pelayanan ibadah yang memang ada banyak transformasi di Saudi ini maupun untuk pelayanan-pelayanan Saudi sudah mengalami proses transformasi digital yang luar biasa yang kita sebagai birokrasi juga tidak mudah ngimbanginnya ini juga ke depan menjadi perhatian kita bersama dan tentu saja kalau kami dari Kementerian Agama tugasnya adalah bagaimana tetap berdialog berdiplomasi karena tata kelola haji Indonesia itu agak berbeda dengan yang lain kalau yang lain itu market base dapat kuota siapa yang sanggup bayar sekian kalau kita itu kan sudah ada semuanya tidak bisa kita lempar ke publik tapi memang sudah kita pilihkan dari Jemaah yang ada ini ke depan juga banyak hal yang harus di highlight nah kedua dari saya mudah-mudahan nanti ada kajian yang lebih intensif dari Muhammadiyah yang bisa ikut menjadi bagian dari ekosistem ekonomi haji secara khusus karena potensinya ada dukungan orang Minang ada penggemar nasi padang disini banyak tapi bumbunya dari Thailand itu Pak Asrah nanti harus kita harus kita kejar eksplora bumbu dan itu betul dalam peraturannya adalah menu Nusantara dan kita harus mulai terlibat saya kira demikian mudah-mudahan banyak masalah buat masyarakat Indonesia saya kembalikan baik terima kasih Prof Hilman selanjutnya kami silakan untuk Prof Aziz Azri silakan Prof saya saya menggarisbawahi yang dibilang oleh Prof Hilman saya kira Muhammadiyah bisa menjadi motor disitu menggerakkan usaha-usaha Muhammadiyah masa misalnya kalau kita mau nyari tasbeh aja, tasbehnya buatan RRC, bayangkan itu ya memang menyedihkan itu, saya itu bermimpi bagaimana tasbeh dan sajadahnya itu made in Indonesia jangan made in RRC, kita bukan anti RRC, enggak kenapa bukan kita yang bikin gitu kan, ini masalahnya itu, paling kita agak terhibur itu kalau ada made in Turkey, walaupun enggak begitu banyak yang banyak itu RRC, apa saja RRC saya itu merasa Pak Hilman kalau sholat di Masjidil Haram atau di Masjid Nabawi kalau bawa sajadah itu merasa lebih beruntung lebih afdal dengan sajadah yang saya bawa dari Indonesia sajadah batik itu ya yang kecil itu enggak susah-susah bawahnya, kecil itu kan ada cuma se kantongnya itu cuma se lebar telapak tangan itu ada, kenapa enggak kita bikin yang begitu-begitu kita harus bicara Pak Noto ini sedangkan Pak Anwar Abbas Pak Anwar Abbas kan senang sekali berteriak-teriak masa bumbu rendang saja kampungnya Pak Anwar Abbas dari Thailand itu kan enggak masuk akal jadi ini tugas kita ke depan ini Tajdid juga ini Tajdid dalam rangka membangkitkan kembali etos Muhammadiyah etos kerja Muhammadiyah sebagaimana yang ditemukan oleh James Peacock itu Pak Hilman saya kira paham betul itu studinya James Peacock itu ya nah sekarang etos itu yang harus kita hidupkan kembali harus kita perbarui Re Tajdid apa itu bahasa Arabnya Re itu Re Tajdid pokoknya dibangkitkan kembali Tajdidnya dalam bidang ekonomi dalam bidang etos kerja ini dan itu sangat mungkin kenapa etos kerja Muhammadiyah dalam rangka membangun sekolah membangun rumah sakit ya terus-menerus enggak pernah berhenti kenapa itu etos kerja dalam bidang itu tidak dialihkan ke etos kerja ekonomi ya kan saya kira kita bisa bernegosiasi lah melalui Pak Hilman ini dengan menteri-menteri di Saudi ya kan jangan cuma kita berpikir investasi Saudi investasi Saudi Saudi tidak akan berinvestasi di Indonesia apalagi kalau untuk IKN enggak akan investasi dia yang penting itu kita yang investasi ke Saudi investasinya apa ya itu itu ya murah-murah saja saja ada jangan cuma investasi kita itu Indomie Indomie itu kan sangat populer di Afrika dan di Timur Tengah tapi coba kalau kita bikin apa sajadah kita yang khas batik itu populer di Mekah populer di Madinah populer di Mesir itu misalnya seperti itu itu aja Pak Hilman jadi ini kita kampanyekan yuk sama-sama yuk saya mau deh ikut gitu siap makasih baik terima kasih Prof Azra kita siap kampanye Prof baik silahkan Prof Sudarno atau Abdul Hakim untuk lasting statementnya ya saya menyambut seruan Prof Azra ayo kita bangkit saya kira ini kebangkitan Muhammadiyah yang berapa ya abad 21 ya itu sungguh sangat penting wajah Muhammadiyah abad 21 itu ya harus berbeda dengan abad 20 ya apa namanya ya apa namanya dari sisi pola pengorganisasian model organisasi yang sebetulnya kita sudah sudah di era digital saya kira saya kira digital itu menjadi bagian harus menjadi bagian dari gerakan touch date Muhammadiyah kalau tidak maka maka orang akan bertanya ini jangan-jangan Muhammadiyah masih berjalan sampai abad 21 tapi etosnya seperti sampaikan Prof Azra modelnya masih abad 20 apalagi awal abad 20 saya kira era pendidikan itu itu adalah nobles ya dari Muhammadiyah yang sampai sekarang masih kita rasakan dan ini perlu dikembangkan lebih lanjut dalam bidang-bidang kemanusiaan di MDMC misalnya itu adalah satu model yang saya kira terus dilakukan termasuk yang tadi disebutkan kaitannya dengan COVID MCCC Muhammadiyah COVID-19 Center itu apa namanya itu juga bagian touch date kemanusiaan yang secara terus harus dilakukan apalagi problem-problem kemanusiaan sekarang kita sekarang ini semakin hari semakin nampaknya semakin menjadi-jadi jadi kajian-kajian yang dilakukan oleh Prof Hilman tentang filantropi termasuk juga ahli yang lain misalnya Prof Amelia itu 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 menjadi arus ke depan ini harus menjadi bagian yang sangat penting dalam konteks apa touch date atau pembaruan Muhammadiyah yang kedua merujuk kepada hasil muktamar ya hasil muktamar yang terakhir kemarin itu amanat untuk apa namanya globalisasi Muhammadiyah itu itu harus sudah dilakukan dan sudah dimulai beberapa cabang istimewa sudah sudah bergep sudah ada di kalau tidak salah ada 26 pimpinan apa namanya PCIM pimpinan cabang pimpinan cabang istimewa Muhammadiyah di 26 negara kalau tidak salah hitung ya dan saya kira ini adalah fenomena yang sangat menarik nah dalam rangka tentu saja dalam rangka dakwah Muhammadiyah yang yang lebih luas ya tidak tidak lagi di Indonesia semata kalau dulu zaman Kedahlan itu ya di kauman kemudian Ngayogyokarto Hadiningra kemudian Jawa kemudian bergembang sampai Arni Indonesia dan saya kira gerakan internasionalisasi Muhammadiyah sudah menjadi kebutuhan dan ini dilakukan dengan mengikuti logika abad milenial ini yaitu digitalisasi itu saya kira ini sungguh sangat penting untuk mendukung touch date abad 21 Muhammadiyah saya kira itu Mbak baik terima kasih Pak Sudarato Bapak Ibu hadirin yang berbahagia ibadah haji memang kompleks jadi perlu adanya kerjasama dan kolaborasi dengan berbagai pihak dan harapannya setelah berhaji kita semua menjadi agen pembaharu baik secara spiritual sosial maupun moral baik sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada seluruh narasumber yang luar biasa hari ini dan juga kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu hadirin yang telah hadir pemirsa TV-mu kemudian yang sudah bergabung melalui YouTube Muhammadiyah Channel dan juga link Zoom kami tim yang bertugas saya Sinta Maharani dari Universitas Aisyah Cicakarta mohon undur diri terima kasih atas perhatiannya salam sehat dan sampai jumpa kita bertemu di edisi pengajian PP Muhammadiyah edisi berikutnya terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh kadang hidup tak selalu sesuai rencana tenang aja ya kita cari jalan lain kenapa sih? begitu juga yang sedang merancang masa depan Pak bahan baku bahannya sudah habis Pak karena setiap kesulitan akan ada jalan kemudahan prosesnya lebih mudah gitu saatnya kita berperan hati demi hijrah bersama pendanaan kepemilikan rumah dana syariah hadir sebagai komitmen hijrah Anda sehingga hijrah itu mudah ayo hijrah finansial kadang hidup tak selalu sesuai rencana sesuai rencana selalu tetap bersinar syahada syahada jua melimu warna yang hijau berseli membuang rila hati masu masu Terima kasih telah menonton